Hari pertama masuk kerja di tahun 2022, ratusan ASN di sejumlah daerah datang terlambat hingga tak bisa mengikuti apel. Bahkan sebagian tidak masuk tanpa keterangan. Beginilah para ASN di Jombang, Jawa Timur. Berlari mengejar waktu akibat terlambat mengikuti apel di pagi hari pertama masuk tahun 2022. Pada Senin pagi. Meski terlambat, sebagian ASN lainnya tetap berjalan santai. Apel pagi dipimpin oleh Bupati Jombang, Munidah Wahab, guna memulai kerja di hari pertama tahun 2022. Bupati memastikan bahwa seharusnya tidak ada alasan keterlambatan. Kita belum tahu sih salahnya apa, kan terlambatnya kita alasannya juga belum tahu. Iya, jadi kita tunggu aja alasannya apa sehingga terlambat. Sementara itu puluhan ASN terpaksa menunggu di luar gedung akibat terlambat mengikuti apel pagi. Bahkan masih banyak ASN yang sengaja membolos tanpa keterangan. Bagi ASN yang masih melanggar aturan, Sekdam Mandailing Natal akan memberikan sanksi dimulai dari teguran. Ada teguran atau pemberingatan milan, ada sedang, dan ada gerak. Nah, mungkin tidak hadiran, apabila masih pertama kali, maka akan dilaksanakan teguran. Tidak tahun tanggung, pemerintah akan memberikan tindakan tegas jika ASN berulang kali terlambat masuk kantor atau tidak masuk kantor tanpa alasan jelas. Tim Liputanai News melaporkan.